Sederolun Direkturat Tindak Bidana Narkoba atau Ditipit Narkoba Badan Risersa Kriminal atau Baris Krim Polri membeku Kepala Satuan atau Kasat Narkoba Polres Karawang AKP Edi Nurdin Masa pada Kamis 11 Agustus 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat Peristiwa tersebut terjadi di basement Taman Sari Apartemen Mahogani, Karawang, Jawa Barat Edi ditangkap berkaitan dengan kasus peredaran narkoba Edi diduga terlibat dalam kasus peredaran pil ekstasi bersama tersangka kasus narkoba lain Pria kelahiran 1976 di Kota Palopo, Sulawesi Selatan ini merupakan anak seorang sipir Dikutip dari TribunJabar.com, Edi yang saat itu masih berpangkat seorang bintara Polri di Direkturat Narkoba Polda Jawa Barat sempat mendapat tugas dari pimpinannya Ia diminta untuk menangkap seorang bandar narkoba dan jaringannya di salah satu tempat hiburan malam Edi yang masih muda itu harus melakukan penyamaran hingga melawan para bandar Selain itu, sebelum menjabat sebagai kasat narkoba Polres Karawang Edi yang menjadi bagian dari anggota tim sempat mengungkap penyeludupan narkoba jenis sabu di pantai Pangandaran Jabar sebanyak satu ton Ia bahkan harus menyamar selama perbulan-bulan Ia bahkan harus menangkap penyeludupan narkoba jenis sabu Ia bahkan harus menangkap penyeludupan narkoba jenis sabu